Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenalkan nama saya adalah Muhammad Houdi Zaid Insta 8.009.122.001 Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2018 Fakultas Penyokteran Orang Presiden Tampung Makurasi Kali ini saya ingin buat video tentang Serangka Penulisan Karya Tulis Irmiah Yang pertama adalah bab 1 Atau disebut 2 dengan Perdahuluan Bab ini merupakan bab pertama dari karya tulis Yang memperkenalkan intro Pada pembaca apa masalah yang ingin diterit Pembelian dalam karya ilmiah berbeda dengan penjahuan dalam ilmu pengetahuan Pembelian dalam karya ilmiah menyatakan Barang apa yang menjadi pokok pembicaraan, tujuan, wawasan, dan rencana pengembangannya Sedangkan dalam ilmu pengetahuan umum disini terbatas pada pernyataan Sebenarnya epolosi ilmu dan status ilmu global Dalam penjahuan terdapat latar belakang masalah Dan pada bagian ini dikembangkan ada dalam persenjangan antara rapat dan penyataan Baik persenjangan teoretis maupun praktis Yang melatar belakang masalah yang diterit Pada latar belakang masalah ini dibaparkan secara ringkas dari hasil penelitian Dan diskusi ilmiah ataupun pengalaman-pengalaman pribadi yang terkait erat dengan pokok masalah yang diselit Kemudian ada rumusan masalah Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara sesurat pernyataan-pernyataan yang tindak di carikan jawabannya Rumusan masalah berbagai pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingku Masalah yang akan diteliti berdasarkan identitas dan pembatasan masalah Kemudian ada juga hipotesis Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian Berdasarkan data yang telah di analisis Dalam metode ilmiah dan proses berpikir ilmiah Rumusan hipotesis sangat penting Rumusan hipotesis yang jelas dapat membantu mengarahkan pada proses selanjutnya dalam metode ilmiah Seringkali pada saat melakukan penelitian Seseorang penelitian merasa semua data sangat penting Oleh karena itu, melalui rumusan masalah hipotesis yang baik akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang benar-benar dikutupan Hal ini berpikir ilmiah dan berpikir ilmiah Dan bukan hanya untuk menguji hipotesis yang telah diuruskan Ada pun tujuan dalam penelitian Tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian Isi dan rumusan tujuan penelitian Mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian Masalah penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya Sedangkan penelitian tujuan penelitian diri luangkan dalam bentuk penelitian pertanyaan Ada pun tujuan metode dalam penelitian Metode ilmiah Metode ilmiah merampas dari suatu permasalahan yang perlu dicari jawaban atau pemecahannya Proses berpikir ilmiah dalam metode ilmiah yang berangkat dari sebuah asumsi atau simpulan Di luar kual berdasarkan data atau tata khusus Proses berpikir untuk memancingkan masalah Duiti berdasar kepada masalah nyata Untuk dimulai suatu metode ilmiah Maka, dengan demikian, pertama-tama baru dirumuskan tentang apa yang sedang dihadapi Dan sedang dicari termasuk dan dicari pemecahannya Teruskan, bermasalah ini akan unik Akan menelitian potong Akan menurut proses selanjutnya Ada pun juga manfaat dari penelitian Sedikit berbeda dengan pekerjaan penelitian Sebab manfaat penelitian bersihkan manfaat Bersihkan manfaat penelitian Dan dapat diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan mahasiswa Atau peneliti tersebut Dan terakhir, dari buah satu Atau penelitian yang akan dilakukan mahasiswa Atau penelitian yang akan dilakukan mahasiswa Merupakan aturan-aturan yang ada dalam sebuah penelitian ilmiah Untuk bagian awal, termasistematika penelitian ini bersihkan beberapa unsur yang mengandung gambaran dari isi karya tulis Kemudian, untuk bagian isi Merupakan penelitian detail mengenai konten dari karya tulis Dan bagian akhir merupakan data-data perengkap dan pendukung pembuatan karya tulis Kemudian, kita akan memasuki bab dua atau landasan teori Yang dibahas dalam landasan teori Ialah teori-teori tentang ilmu-ilmu yang diteliti Penelitian teori dalam landasan teori yang tidak terlalu sulit Karena bersumber dari bacaan-bacaan Akibatnya, terjajalah penelitian materi yang tidak profesional Yaitu, mengambil banyak teori kalau tidak mengandung bidang yang diteliti Jadi, seharusnya teori yang dikemukakan harus benar-benar menjadi bidang yang diteliti Selain itu, pada bagian ini, sudah dibahas kemuan inggris yang sebelumnya Yang terkait langsung dengan penelitian Teori yang ditulis orang lain atau temuan penelitian Orang lain yang dikutip harus disimbul sumbernya Sudah menjari tuguhan sebagai peniru karya tulis orang lain Dan membuat sumbernya Etika ilmunya tidak membenarkan seorang melakukan tulisan karya tulis orang lain Kemudian, akan memasuki bab tiga atau metode penelitian Metode penelitian merumuskan metode yang dipakai dalam penelitian Metode penelitian tersebut dibuat apa atau sifat yang diselit Mereka memilih sampel dari komporasi Dan, akan memasuki bab tiga Apa data itu dikumpulkan? Teknik analisis data yang menangkah yang digunakan Kemudian, ada teknik pengambilan data Dalam pengambilan data, membutuhkan satu instrumen Instrumen yang dibutuhkan untuk mengambil data Kepenelitian bagi peneliti kualitatif maupun penelitian kuantikan Instrumen penelitian ada alat dan fasilitas Yang dipunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data Agar pekerjaannya lebih mudah Dan hasilnya lebih baik Dalam hati lebih cermat, coklat, sistematis Sehingga lebih mudah Lebih mudah diolah Kemudian, ada teknik sampri Bagian dari metodologi yang berhubungan dengan pengambilan sebagian dari populasi Jika sedang dilakukan dengan metode yang tepat Analisis statistik Jadi sebuah sampel Dapat menggunakan untuk mengeneralisasikan keseluruhan populasi Ada pun juga teknik analisis Analisis terhadap data Dengan tujuan memperoleh data tersebut menjadi informasi Sehingga karakteristik atau sempat-sempat data dapat dengan mudah dipahami Yang beranfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan bagian penelitian Bagian adalah bab 4 Yaitu pembahasan Pada bagian ini adalah Kokop Pembicaraan Penulisan Bagian pembahasan merupakan bagian paling penting Dan merupakan bagian yang selalu cermati oleh penilaian Dari bagian inilah dapat diketahui kekesan penulisan dalam memecahkan masalah Dan dikumpulkan pada latar belakang masalah Bagian pembahasan berhasil analisis Penelitian dari data-data yang telah diperoleh Dan dibahas secara terperisi dan sistematis Isi pembahasan tidak boleh mengetahui Dan harus dilanasi teori-teori yang telah dikumpulkan Yang kelima Yang kelima Ialah penutup Ialah penutup Terbagi dua Yaitu kesimpulan dan saran Kesimpulan Ialah Menjawab Kemusian masalah Dan tujuan penulisan Bagian ini menjelaskan simpulan yang telah diperoleh Dari hasil penelitian Yang dilakukan dan merupakan gambaran buku seluruh analisa Dan referansi dan hipotesis yang dikumpulkan Kemudian web lima Atau juga bisa dibuat dengan penutup Dalam penutup Dalam penutup Terbagi dua Yaitu kesimpulan dan saran Kesimpulan Haruslah menjelaskan perumusan masalah Dan tujuan penulisan Bagian ini menjelaskan simpulan yang telah diperoleh Dari hasil penelitian yang dilakukan Dan merupakan gambaran buku seluruh analisa Dan dilantar dengan hipotesis yang dikemukakan Yang kedua Jelas saran Saran berisi Saran menulis Tepada pihak-pihak yang terkait Dengan tema penelitian Dan menjawab dari kesimpulan yang dikemukakan Kemudian ada bab enam Yang kedua Dan datar pustaka Terima kasih Jika ada kata-kata yang salah Dan penjelasan yang kurang Waktunya menafas Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih